Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mengenal dan menelaah kembali Sifat-sifat dan Keteribadian K.H. Ahmad Mahfud Di antara sifat-sifat beliau Ada banyak sifat-sifat istimewa dari beliau Sifat yang menjadi suri tauladan bagi segenap santri Atau siapapun yang dekat dengan beliau Bahkan, sebagian dari santri berkata Jika anda belajar ilmu tasawuf Maka anda akan melihat semuanya berada pada beliau Yakni K.H. Ahmad Mahfud Perkataan ini menggambarkan betapa besar suri tauladan Yang telah beliau berikan kepada para santri Dan jika diteliti dari segenap sifat-sifat beliau Sangatlah jelas bahwa beliau sangat terpengaruh oleh sifat-sifat sang guru idola beliau Yakni K.H. Abdul Majid Ada pun di antara sifat-sifat beliau adalah Disiplin dan istiqomah Sebagaimana diketahui Dari rutinitas harian beliau Bahwa keseharian beliau lebih banyak pada mengajar Dan dalam mengajar beliau sangat disiplin Sehingga setiap santri mengakui tentang kedisiplinan beliau Di antara kedisiplinan beliau adalah Saat awal-awal berada di bata-bata Saat itu beliau masih sering ke alas bulu banyuangi Untuk mengecek dan melihat kondisi disana Terkadang sampai lima hari di banyuangi Namun meski lima hari di banyuangi Setiap harinya Santri bata-bata wajib menyetorkan lima bait alfiyah Sehingga jika lima hari Maka sebanyak 25 bait wajib disetorkan kepada beliau Ketika beliau sedang berpergian Setibanya di bata-bata Pasti beliau mengajar meski sudah bukan doktunya Setelah sampai di bata-bata Beliau biasanya menambuh tong-tong Sebagai tanda bahwa santri harus berkumpul untuk mengaji Tidak jarang beliau berkata kepada santri Walau ulai matan Meski sekedar beberapa kalimat Beliau akan tetap mengajar Saat mengiwami sholat Beliau selalu istiqomah Bahkan dari casatan beberapa santri Jam kedatangan beliau tidak pernah berubah Yang kedua adalah tegas Beliau Kiai Haji Ahmad Mahfud Dikenal sebagai sosok yang sangat tegas Beliau tidak pernah pandang bulu saat memutuskan suatu hal Bahkan terhadap putra-putri beliau sekalipun Terlebih jika hal tersebut masalah ahlak dan pendidikan Diceritakan bahwa ada keluarga dekat beliau yang munduk di bata-bata Karena merupakan keluarga dekat yang merasa telah berhak berlaku semena-mena di bata-bata Sehingga dia tidak mau sekolah Dan tidak mau mempedulikan pengurus pondok yang menyuruhnya sekolah Singkat cerita Kenyataan ini sampai kepada beliau Menjadikan beliau sangat marah Bahkan mengusir beliau dari pondok Dalam kesempatan lain Lora Abdul Khotir kecil memarahi seorang hodan Melihat kenyataan tersebut Kiai Haji Ahmad Mahfud marah kepada putra beliau Seraya berkata Munda'iyah engkau ngalliyah dirita-betah Yang artinya Kalau begini saya pindah dari bata-bata Yang ketiga adalah kelas Beliau sangat jarang marah Bahkan bahasanya kepada santri tidak pernah menyakiti Baik saat memberi arahan atau yang lainnya Setiap kesalahan beliau luruskan dengan bijaksana Dengan teguran yang tidak menyakiti Bahkan terkadang memakai isyarat-isyarat tertentu Namun pada kejadian-kejadian tertentu Dimana kesalahan itu sudah tidak bisa ditolerir Maka akan nampak betapa beliau sangatlah keras Kekerasan beliau biasanya nampak dengan memukul orang yang bersangkutan Menurut salah seorang hodan Saat beliau sangat marah atas sebuah kesalahan besar Beliau nampak gelisah Bahkan sebelum memukul Beliau akan melayani orang-orang yang bersangkutan dengan sangat istimewa Diberi makanan enak Lengkap dengan teh dan sebagiannya Dan setelah memukulnya Beliau akan menanggung semua biaya pengobatan Dokter ataupun tukang urut Setelah memukul Beliau menjadi tenang Menganggap semua telah selesai Seakan tidak ada kesalahan sebelumnya Diceritakan Beberapa hodan dilaporkan oleh sebagian masyarakat Karena mereka ternyata tidak bekerja Malah bermain burung darah Mendengar informasi ini Beliau mengutus salah seorang kepercayaan beliau Untuk mengecek kebenarannya Setelah dipositifkan Beliau merintahkan salah seorang hodan Untuk memanggil mereka semua Beliau memerintahkan hodan Untuk melayani mereka dengan penuh penghormatan Makanan yang enak Teh yang enak Setelah itu Mereka didatangi Dan dipukul dengan sangat keras Tidak hanya sekali Bahkan berkali-kali Setelahnya Beliau memanggil dokter Tukang urut Bahkan diberi jamu khusus Selama beberapa hari Demi kesehatan mereka semua Yang keempat Tawadu atau rendah diri Dalam keseharian beliau Beliau sangat dikenal sebagai orang yang rendah diri Tidak mau menjadi yang terdepan Sebagian santri mengistilahkan kepada beliau Sebagai orang yang mempraktekan kumul Sebagaimana dalam kitab-kitab Tasawur Beliau tidak mau menjadi bintang yang dikenal oleh seorang orang Sebagaimana kita tahu Sangat sulit orang yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh titel bintang Kemudian dia lebih memilih menjadi orang yang biasa-biasa saja Suatu hari Beliau diundang Bupati Pemakasan di Pendopo Dan di antara kebiasaan beliau Senantiasa menghadiri orang yang mengundang beliau Entah itu petani Orang miskin Santri Bahkan pejabat Dalam perhitungan itu Beliau memposisikan diri laksana kebiasaan para pejabat Memakai baju kebaya Sederhana liris Berkopiah hitam Dan duduk di kursi paling belakang Tiba Orang di sebelah beliau mencolik beliau seraya berkata Kok sampian kayaknya adalah Kiai Beliau menjawab santai Masa Kiai kayak saya Menjelang acara selesai Ternyata penutupan doa disepaslahkan kepada beliau Saat beliau maju Sontak mencolik berusaha kaget dan mengejar beliau untuk meminta maaf Yang kelima Sederhana Bagian dari ketawagan beliau adalah kesederhanaan beliau Sederhana dalam makanan, pakaian dan bahkan setiap aspek kehidupan beliau Banyak sekali santri-santri beliau menimba ilmu dari kesederhanaan beliau Kopiah putih, baju kebaya, sarung kotak-kotak yang terkadang tinggi sedelah Pada waktu santai, terkadang dengan hanya memakai kaos dalam Kesederhanaan yang sangat mencolok jika dilihat dari kekayaan beliau Mobil HYS bekas adalah mobil beliau Kesederhanaan ini menjadi hidup beliau menjadi damai santosa tanpa harus berburu harta Suatu saat, sebagaimana biasa beliau banyak tamu yang sawan kepada beliau Dan ternyata ada seorang tamu yang sama sekali belum tahu dan mengenal Kiai Haji Ahmad Mahfud Ini adalah sawan pertamanya Sampainya di depan bumanya Tampak baginya seorang bersorban gagah duduk di tengah-tengah sejumlah orang waktu itu Tamu ini kemudian langsung bersalaman mencium tangan sedemikian rupa Kemudian bergantian bersalaman biasa kepada orang lain Bahkan Kiai Haji Ahmad Mahfud yang waktu itu berada di paling ujung Dia salami yang terakhir Duduklah semua pada posisi masing-masing Setelah mulai hending, Kiai Haji Ahmad Mahfud kemudian membuka sabar Ngering jer pesai yang artinya Silahkan makan yang penyah Sentak orang borusan kaget turun menghampiri Kiai Haji Ahmad Mahfud Mau bersalaman saya minta maaf Kiai Haji Ahmad Mahfud hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkan hal yang terjadi Kesederhanaan beliau adalah wujud dari keseluruhan beliau terhadap kemegahan dunia yang panah ini Ada seorang santri baru mondok Saat sedang tawon pertama kalinya Dalam hatinya terbesit sebuah pernyataan bahwa Kiai Haji Ahmad Mahfud adalah orang yang tayang Tidak sesuai dengan pelajaran agama Singkat cerita Santri baru mondok itu ikut mengaji kepada beliau Dan keterangan pertama yang dia dapat dari beliau adalah Zuhud itu bukanlah mereka yang tidak punya harta Bukankah Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat kaya Tetapi seorang Nabi pastilah orang yang Zuhud Karena dia adalah uswah bagi umatnya Jadi pemahaman Zuhud adalah orang yang hatinya tidak tergantung dan tergiur oleh harta dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya